Oke teman-teman suamiku mau bikin ini apa fish and chips fish butter ya ini ada berapa sendok tukung terigu kita masukkan susunya susunya secukupnya kira-kira sudah itu cukup kira-kira suami tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental juga oke sudah jadi butter untuk tepung untuk memasak fish and chips fishnya ya oke ikan kod setelah dicuci bersih kita keringkan dengan tisu oke taruh tisu di bawahnya untuk supaya kering ya sebelum kita masak dengan tepung terigu adonan yang sudah kita buat tadi kita keringkan ini dikeringkan sampai kering tidak ada airnya ya keringkan masukkan ke adonan yang sudah kita buat tadi oke teman-teman sudah jadi chipsnya mau digoreng teratakan adonannya ke ikan oke panaskan minyak di kompor di wajan yang agak besar ini mau milk mau oil ini enak oil secukupnya tambahkan minyak lagi sedikit kalau kurang minyak goreng ikannya goreng kentang ya it's not 10 minutes yet masukkan ikannya sama-sama dengan kentang yang sudah dimasukkan ke wajan kita goreng kentangnya dengan ikannya di atasnya teman-teman 10-10 menit 10 menit kita diamkan sampai matang ya kemudian adon juga just need it for 10 menit Ate oke sudah matang sudah matang sudah matang ini sudah matang ini sudah terlihat bagus tersenyum aja nih sedelas ya aja kucin sel teh tepoh oh itu hani tomato sauce mau tetap itu garam masih garam sri nega Dan tomato sauce Saus tomat Dan siap untuk dimakan Bismillahirrohmanirrohim Makan yuk Yummy Yummy